BPPD Kalbar perkuat UMKM diperbatasan dengan kemitraan pihak ketiga. Produk unggulan UMKM diperbatasan bakal sasar pasar di luar negeri, terutama Malaysia. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat tengah mendorong kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil medegah atau UMKM dengan lintas sektoral terkait. Kabupaten Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, BPPD Kalbar, Sri Nur Hayati mengatakan melalui kemitraan itu bisa menciptakan kerjasama dan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM diperbatasan. Khususnya untuk dua kecamatan yakni Entikong dan Sekayam. Produk unggulan UMKM berpotensi diekspor ke Malaysia. Selain itu produk UMKM juga bisa ditampilkan pada market point yang ada di kawasan pasar modern. Mudah-mudahan nanti produk-produk itu bisa masuk ke dalam marketing point. Nah itu tujuan pertama. Nah yang kedua kami juga disini juga mengadakan pelatihan singkat. Nah ini tentang pemasaran. Saya belum tahu tema yang akan disampaikan oleh narasumber, tapi arahnya juga kepada itu, Mbak. Seperti yang Mbak sampaikan tadi tentang packaging. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan nilai jual dari produk UMKM-nya. Kabit Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, BPPD Kalbar, Sri Nur Hayati mengatakan, pemasaran produk UMKM ke depan dilakukan secara daring selain dengan pemasaran konvensional. Ia berharap pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk unggulan di perbatasan.